Selamat siang semuanya Siapa disini Yang kalau beli sesuatu Atau pilih sesuatu selalu tanya orang lain Jujur Abaikan kamera Selalu mendanyakan pendapat orang lain Oke, baik Pertanyaan kalian dengar tentang free will Atau keputusan bebas Atau kehendak bebas Orang berpikir bahwa kalau kita memilih sesuatu Kita sendiri memilihnya Tapi banyak orang tidak tahu bahwa kita hidup dari kelima indera kita Indera pendengaran Pendengaran, penciuman, pendengaran, pengecap Dan pera Peraba Iya betul, dia rasa dia raba Nah, kesemua indera itu Masuk kalau bahasa berkita Membentuk suatu kesan Kamu sering nonton iklan kan? Iklan di TV Kalian masih nonton TV gak sih? Udah gak ya? Oh ya Sudah dong itu Kak Tari Ini pemimpin asramanya disini Sudah sedikit Oke, baik Kalau di Youtube juga ada kan? Nah, aku yakin Yang kalian pakai Pakaian misalnya atau apapun Pasti terpengaruh dengan Orang-orang yang kalian lihat di Instagram Betul? Oke, betul Semua bilang betul Nah, iklan itu Dibuat sebenarnya untuk mempengaruhi kita Untuk memilih produk-produk yang Mereka tawari Manusia itu gampang dipengaruhi loh Makanya saya akan coba Satu eksperimen Bagaimana manusia itu bisa dipengaruhi Kalau kalian menang Kalian dapat uang 400 ribu rupiah Oke Tuh, satu orang dong Tapi kalau kalian kalah Yaudah Kita coba ya Aku coba mempengaruhi kalian Supaya kalian tidak menang Supaya kalian tidak menang Tapi kalau saya tidak berhasil Uang saya hilang Oke Baik Kamu terlalu kecil ya Kamu tidak boleh dibawa umur Sekarang coba kamu pilih satu yang mana Terserah Kamu pilih satu yang mana Terserah Pilih satu yang mana Pilih satu orang Risma Siapa itu? Gila, loy Bikin apa sudah? Semuanya Dia belum limit berolah Kamu duduk di sini Kamu duduk di sini Risma kita Udah enggak ada hubungi di Instagram Ingat ya di Sengah Oke Kamu tiga Kamu pegang Kamu pegang ini Di situ amplopnya kosong semua Coba kamu pilih sini dong Amplopnya kosong semua betul? Betul Oke Kita isi duit Amplop itu Satu Dua Tiga Oke Uangnya terlipat Dan empat Kamu masukkan Rp100.000 Kalian satu amplop Memperbeda Saya Akan isi Dengan kertas Dengan kertas ya Maksud ke sini Amplop pertama Amplop kedua Amplop ketiga Tidak apa-apa Pelan-pelan aja Dan amplop keempat Amplop keempat Oke Saya sudah Pelan-pelan aja Kalau kamu menang Kamu dapat uangnya loh Oke Pelan-pelan aja Tugas saya adalah mempengaruhi dia Supaya dia enggak menang Oke Kita coba Nah kamu kumpulkan dulu semuanya Kamu kumpulkan Nah Kondisi sekarang Ada empat amplop yang berisi Masih-masih Rp100.000 Dan ini Isinya Kertas Dengan ukuran uang yang sama Jadi kalau kamu rasa Kamu enggak tahu yang mana Oke Kita sekarang campur-campur dulu Bagi saya turun ke bawah Kamu turun ke satu Satu aja Mau situ tetap seperti ini Saya turunkan lagi Mau campur lagi Campur lagi Oke baik Nah Kalau dalam kondisi seperti ini Amplopnya sudah tercampur Betul Saya acak-acak lagi sekarang Jadi acak-acak lagi Supaya kamu tidak tahu yang mana Kamu sudah tiap Lihat ke saya Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas lagi Hembuskan Kamu akan membelinya nanti Dengan cacat beli ya Nah ya Enggak apa-apa Ada masalah Oke Baik Saya akan mempengaruhi kamu Untuk tidak menang Pilih untuk kamu dulu Pilih untuk kamu yang mana Enggak boleh rabah Pilih aja yang mana Yakin itu Saya kunci di sini Kamu enggak mau tugarkan Bawa tempat kamu Oke Sekarang kita gini-gini Kamu pilih untuk saya Yang mana untuk saya Yakin Enggak mau tukar Enggak mau tukar Enggak mau tukar Untuk saya Enggak mau tukar yang ini ya Betul Saya kunci loh ya Kamu enggak bisa lagi Oke ini punya saya Sekarang pilih buat kamu lagi Yang mana buat kamu terserah Oke Yang mana Yang mana Saya akan berusaha pengaruhi pikiran kamu loh ya Saya lihat kamu setiap saat Yakin itu Yakin itu Oke Yakin ya Aku kunci ini Sekarang kamu pilih buat saya lagi Yang mana buat saya Uh cepat sekali Baik Saya acak lagi Saya acak lagi Saya acak lagi Supaya kamu tidak tahu yang mana Sekarang pilih buat kamu Yang mana buat kamu Yang buat kamu Sekarang kamu pilih buat saya Yang mana buat saya Yakin Yakin oke Baik Sekarang tersisa dua Kalau ini 300 ribu Kalau kamu kalah satu Enggak apa-apa ya Tapi kan saya gak mungkin Kamu menang 100 ribu Saya akan pengaruhi kamu Saya akan acak-acak lagi Sekarang Saya ubah Seandainya Seandainya Kalau kamu itu Koparin Saya Kamu akan pilih amplop yang mana Yang mana Yang ada di sana Enggak kamu pilih Untuk koparin yang mana Buat koparin Enggak seandainya Kamu itu koparin Selesai jiwa Saya pindah ke kamu Kalau kamu ini koparin Kamu pilih yang mana Ini Buat koparin Oke Ini buat kamu bahasa saya jelas tapi kalau saya berhasil memahami kamu harusnya semua uang itu ada disini tapi kalau ada 100 ribu pun kamu tetap bawa pulang uang itu oke, kamu lumayan oke ampun yang pertama dulu oke, masih ada yang lain saya dapat lagi 300 ribu masih ada yang terakhir, ini yang terakhir ya mudah-mudahan aku yang bukan doang apa kamu bukan doang? lebih seru kamu bukan doang? lebih seru sih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya